Pedang angin berbisik jelit 61. Mendengar ketegasan dalam suara Biksu Hongzhen itu, beberapa orang tokoh yang sudah memberikan kata setuju pada Zong Ngeiksia tampak meragu. Terlihat dari kera mereka menengok ke arah Zong Ngeiksia, mencari kepastian dari ketua kongtong tersebut. Zong Ngeiksia hanya tersenyum sinis. Melihat keraguan mereka, membuat mereka itu menundukan wajah tersipu malu. Biksu Hongzhen, jika kami tidak memiliki bukti yang kuat, mana mungkin kami berani bergerak, karena orang yang hendak kami tangkap tersebut adalah Wulin Mengzhu, ketua Partai Pedang Keadilan, ketua Ding Tao, tegas Zong Ngeiksia menjawab tanpa keraguan sedikitpun, membuat beberapa orang yang tadinya terombang ambing kembali yakin dengan keputusan mereka. Bagus, kalau memang kau memiliki bukti yang kuat, mari kita adakan pengadilan terbuka sekarang juga. Jika tidak jangan harap, kami dari Saolin dan Wudang berdiam diri saat kalian hendak melaksanakan rencana keji kalian, geram pendekta Cong San membuat beberapa orang mundur beberapa tindak. Wibawa dua orang tokoh besar itu memang sulit ditandingi di masanya, bahkan Ding Tao yang menjadi Wulin Mengzhu pun belum sempat menancapkan wibawa dan reputasi seperti dua orang tokoh besar itu dalam dunia persilatan. Jika tidak, mana mungkin ada begitu banyak orang yang sanggup dihasut oleh Zong Ngeiksia untuk berbalik memusuhi Ding Tao setelah beberapa bulan sebelumnya mereka bersumpah setia pada Ding Tao. Murong Yun Hua memang bergerak cepat atau nasib yang mempermainkan Ding Tao? Kemunculan dua bersaudara Wang dan gurunya Hua Ngelo, memaksa Murong Yun Hua memainkan kartu ini. Seandainya tidak, tentu Murong Yun Hua akan terus membantu Ding Tao memupuk namanya, sembari kuku-kukunya semakin dalam mencengkram. Apakah ini nasib baik? Ataukah ini nasib buruk? Baikah bila namanya terus membubung tinggi, namun satu hari dia bangun dan tersadar seluruh hidupnya berada di bawah permainan orang lain? Burukah nasibnya, karena sebentar lagi seluruh pekerjaannya yang dibangun dengan susah payah akan hancur dalam semalam, namun di saat yang sama dia lepas dari rencana orang untuk menjadikan dia seorang kaisar boneka? Di saat yang genting itu, muncul dua orang sosok masuk ke dalam ruangan, dengan senyum kemenangan Zhong Ngeixia memandang ke arah mereka berdua, diksu Hongzhen. Pendeta Chongxan, orang bilang kemampuan kalian dalam menilai seseorang tidak tertandingi. Kuharap mulai hari ini kalian lebih rendah hati. Bukti yang kalian minta, bukan aku yang akan membeber, ada yang lebih pantas, biarlah mereka berdua yang menjelaskan semuanya. Dengan sendirinya mati setiap orang mengikuti arah pandangan Zhong Ngeixia dan jatuh ke arah dua orang tersebut, Wang Renfu dan Murong Yunhua. Melihat kehadiran Wang Renfu dan Murong Yunhua berbagai macam perasaan bergejolak dalam hati Ding Tao dan kawan-kawannya. Zhong Ngeixia, kau jelaskan sekarang juga, apa maksudmu ini? Atas dasar apa kau menuduhku? Atas kejahatan apa kau hendak menangkapku? Suara Ding Tao menggelegar memenuhi ruangan. Ding Tao, masihkah kau mau berpura-pura? Jangan mengelak lagi, kau lah yang ada di belakang pembunuhan keluarga Wang Di Wuling. Ujar Wang Renfu dengan suara tidak kalah kerasnya, telunjuknya menunjuk lurus ke arah Ding Tao. Dengan bibir menggeletar menahan emosi Ding Tao menjawab. Renfu, sungguh aku memang tidak mengerti, aku tidak percaya, perkataan bohong apa yang sudah disampaikan orang bermargazong itu padamu. Yunhua, kenapa kau juga ikut percaya? Murong Yunhua tampak terhoyung lemas, untung Wang Renfu dengan cepat menangkap tubuhnya. Bersandar beberapa lama pada Wang Renfu, tampak Murong Yunhua mendapatkan kembali kekuatannya, dengan suara yang sedikit bergetar namun dengan kalimat yang tertata rapi, dia menjawab pertanyaan Ding Tao. Ding Tao, dari penuturan saudara Wang Renfu, menurut kisah muka sedang menyembuhkan lukamu saat pembunuhan itu terjadi. Namun aku tahu sendiri, pada saat itu lukamu telah sembuh. Beberapa kali kau datang dan pergi ke kediaman kami, kepergianmu justru tepat sekali waktunya dengan terjadinya pembunuhan di Wuling. Kedua, saat bertemu denganku, kau mengaku sedang dikejar oleh sepasang tokoh dari aliran susat, yaitu mereka yang dikenal sebagai sepasang iblis muka giyok. Jadi bagaimana penjelasanmu, jika sekarang ternyata mereka bekerja di bawah perintahmu? Ketiga, aku sudah memeriksa salah satu kitab yang dulu pertama kau pinjam dari perpustakaan keluarga murong, di dalamnya aku melihat ada kerb pembuatan obat dewa pengetahuan. Apakah kau akan menyangkal bahwa kau sudah menggunakan obat itu untuk meningkatkan kemampuanmu dalam menyerap ilmu-ilmu yang ada? Dan yang lebih keji, setelah kau menyadari, adanya efek samping yang membuat orang ketagihan terhadap obat itu, kau dengan sengaja menyebarkannya pada anggota-anggota baru Partai Pedang Keadilan yang kau ragukan kesetiaannya. Deng Tao tentu saja tidak mengerti semuanya ini, dengan wajah pucat pias dia menggelengkan kepala dan menjawab, Yun Hua, kau salah, kau, bagaimana kau bisa berkata demikian? Aku, bukankah? Sebelum Deng Tao sempat memeladiri sendiri, beberapa orang sudah maju ke depan, mereka adalah orang-orang Partai Pedang Keadilan di Cabang Guiyang yang mengkonsumsi obat dewa pengetahuan. Deng Tao, jangan lagi menyangkal, lihat, mereka ini telah mengakui sendiri, bagaimanakah sudah mempengaruhi mereka untuk mengkonsumsi obat sesat itu, ujar Murong Yun Hua dengan keras. Belumlah di Deng Tao membuka mulut, maju pula ke depan beberapa orang anak murid perguruan Kunlun dan kali ini. Guang Yang Kuang yang berkata dengan suara menggelegar. Bukan saja anak murid partaimu sendiri, kau bahkan mempengaruhi pula anak murid perguruan kami. Belum meredah gemah suara Guang Yang Kuang, maju lagi, kali ini dari perguruan Hoasan dan tetua Ksun Sia Oma yang berkata dengan lantang, Deng Tao. Tadinya aku percaya kau lelaki sejati, namun apa yang ku dapat, kau sudah menyusupkan obat sesatmu itu pada anak murid perguruan Hoasan. Sudahkah kau lupa pada budi baik perguruan kami padamu, ketika kau baru saja belajar berdiri? Dan sebagai penutup, majulah adik seperguruan Biksu Hongzhen, Biksu Hongbu, bersama empat orang Biksu Shaolin, menyeret Shao Wanggui yang tertatih-tatih mengikutinya dari belakang. Jika ketua Deng Tao merasa masih mau mengelak dari kenyataan, maka apa ketua Deng Tao masih mau mengelak lagi? Laksetan ini pun sudah mengakui siapa orang kelima yang memimpin penyerbuan keluarga Wang di kota Wuling. Dengan sedikit keras dia mendorong Shao Wanggui ke depan, sehingga setan tua kecil itu pun jatuh terhuyung-huyung, kemudian dengan suara parau Shao Wanggui pun. Berkata, Deng Tao, ketua Deng Tao lah yang menjadi dalang di belakang kejadian itu. Panjun dari Hoasan sama sekali tidak terlibat, justru dia hendak membongkar topeng ketua Deng Tao. Hanya saja, keburu ketua Deng Tao berhasil menutup mulutnya. Orang-orang keluarga Wang yang terbunuh oleh Panjun adalah mereka yang sudah berkomplot dengan ketua Deng Tao, menghianati keluarga Wang. Suasana pun jadi semakin riuh ramai dengan pengakuan Shao Wanggui tersebut. Selain pihak Shaolin dan Wudang ada cukup banyak tamu yang tidak tahu menahu, tidak termasuk pada pihak Shaolin, tidak juga mengikut pihak Hong Tong, mereka inilah yang sekarang riuh ramai, mulai mencaci Maki Deng Tao dan pengikut setianya. Orang-orang yang berada di pihak Hong Tong dan sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian ini dari pertemuan rahasia yang diadakan Zong Ngeiksya, ikut pula menambai bumbu-bumbu dalam cerita yang disampaikan. Sebagian memang karena merasa dengki pada Deng Tao, tapi tidak sedikit pula yang memang mengira bahwa kesaksian itu benar adanya. Dan kenapa tidak, mereka yang maju memberi kesaksian adalah anak murid perguruan ternama seperti Kunlun dan Hoasan. Bahkan istri Deng Tao yang terkenal setia pun ikut memberikan kesaksian yang memberatkan Deng Tao. Biksu Hong Bu pun memberi hormat pada Biksu Hong Zhen dan berkata pula, ketua, seperti yang ketua lihat, ketua Deng Tao tidak bisa dipercaya. Maafkan kami jika baru menyampaikannya sekarang. Iblis tua itu baru membuka mulut setelah ketua pergi menuju ke Jiang Ling. Mendengar pengakuannya, kami pun sesegera mungkin berusaha menyusul ketua, namun masih juga terlambat, sehingga setelah perayaan dilakukan baru kami sampai di Jiang Ling. Tapi langit benar tidak buta, sehingga meski kami terlambat tapi sudah ada banyak saudara lain yang menyebab topeng ketua Deng Tao. Ucapan ini tentu saja tidak benar, seperti yang sudah kita ketahui mereka sudah sampai sebelumnya. Tapi mereka yang mengetahuinya pun tidak berani membuka mulut, meskipun ada pula yang bertanya-tanya dalam hati, apakah ada perpecahan dalam biara Sao Lin sendiri? Biksu Hong Zhen yang tidak mau membocorkan keberadaan enam orang sahabat pengikat enam perguruan besar dan Wang Sul Lin pun berpura-pura menerima penjelasan Biksu. Hong Bu, HMM, baguslah kalau benar yang adik katakan, sehingga Sao Lin tidak sampai membela orang yang bersalah. Tidak perlu menyesal karena datang terlambat, karena bukankah sebenarnya kalian tidak terlambat? Kalaupun tidak ada saudara lain yang bersaksi, bukankah kedatangan kalian masih tepat waktunya? Biksu Hong Bu mendengarkan dengan hati berdebar, apa ada maksud terselubung di balik jawaban Biksu Hong Zhen itu? Terima kasih ketua, tapi memang sepertinya kedatangan kami tidak banyak berarti, jawabnya berpura-pura rendah hati, meskipun jantungnya belum mau diminta tenang. HMM, sudahlah, sekarang mari kita dengar apa jawab Ketua Ding Tao terhadap tuduhan-tuduhan ini, ujar Biksu Hong Zhen dengan berwibawa. Biksu Hong Bu pun menghela nafas lega karena Biksu Hong Zhen tidak memperpanjang lagi masalah kedatangannya dan dengan perkataannya itu, perhatian setiap orang sekarang beralih pada Ding Tao. Ketua Ding Tao, ada begitu banyak orang datang dengan tuduhan padamu. Apakah kau memiliki pembelaan atas? Tuduhan mereka, tanya pendekta Chong Zhen setelah suasana meredah. Chow Liang yang sudah mulai bisa berpikir lebih tenang, sejak tadi mengerutkan alis dan berpikir dengan keras, ketika suasana mulai tenang dan semua orang menantikan jawaban dari Ding Tao, Berkatalah dia kepada Ding Tao, Ketua Ding Tao, kita tahu semua tuduhan itu adalah bohong belaka. Hanya saja mengapa sampai Nyonya ikut pula menuduh Ketua demikian, ini yang tidak masuk akal. Yang lain tentulah kesaksian palsu saja, tapi bagaimana mungkin Nyonya Murong Yun Hua ikut pula di dalamnya? Tentu ada yang memaksanya. Coba lihat, di mana Murong Ding Iwan? Di mana Nyonya Murong Huo Lin? Demikian juga Nyonya Hua Ying Ying dan gurunya, waktu sudah berjalan sedemikian lama, tak seorang pun terlihat. Jangan-jangan ada orang menyekap mereka dan memaksa Nyonya Murong Yun Hua dan Cuan Muda Wang Renfu untuk bersaksi melawan ketua. Ucapan Chou Liang itu ditujukan kepada Ding Tao saja, tapi suaranya disengaja cukup keras sehingga setiap orang yang hadir di ruangan itu bisa mendengarnya. Dimetu Chou Liang Murong Yun Hua adalah seorang Dewi dari Kahyangan. Sehingga menilik dari situasi yang terjadi, itulah yang terpikirkan olehnya. Pikiran yang sama bukannya tidak lewat di benak Ding Tao, tapi justru hal itu membuat Ding Tao tidak berani membuka mulutnya, karena mengkhawatirkan mereka yang menjadi sandera. Tidak demikian bagi Chou Liang, yang terpenting justru nama Ding Tao dan keselamatannya. Lagi pula dengan membuka kemungkinan tersebut, Ding Tao dan mereka yang berada di pihaknya justru memiliki kebebasan untuk bertindak dan membebaskan Murong Yun Hua dari paksaan lawan. Akibat dari perkataan Chou Liang itu, suasana kembali menjadi ramai, mereka yang tidak berada di pihak Zong Ngeiksia kembali meragu dan memandang ke arah Bik Su Hong Zhen dan pendeta Chong San yang dari sikapnya terlihat condong membebela Ding Tao. Dalam hati Murong Yun Hua dan Zong Ngeiksia memuji kecerdikan Chou Liang, hanya dengan beberapa kalimat, orang itu bisa membalikan kembali keadaan. Zong Ngeiksia pun dengan segera angkat bicara sebelum keadaan berubah menguntungkan Ding Tao lebih jauh lagi. HMPH. Kau bisa berkata macam-macam, kenyataannya orang-orang yang kau sebutkan itu berada dalam keadaan baik-baik saja. Mereka tidak datang karena masih sulit menerima kenyataan dan tidak tega melihat kebusukan Ketua Ding Tao. Dibongkar. Jika memang dikehendaki, biarlah dari pihak Shaolin menjemput mereka di tempat mereka berada sekarang ini. Jangan kami yang menjemput, supaya jangan pula orang mengira kami sedang mengancam mereka. Tapi ada dua kesaksian penting yang bisa dibuktikan dengan jelas tanpa kehadiran mereka. Benarkah Ketua Ding Tao menggunakan obat susat untuk meningkatkan ilmunya? Untuk membuktikan ini, Tabib Dewa Hwa Ngello bisa dipanggil untuk memeriksa nadinya dan memberikan keterangan. Yang kedua, benarkan dua iblis susat, sepasang kekasih cabul, iblis Muka Giyok bekerja untuk Ketua Ding Tao? Bukankah mereka berdua sekarang ini ada di sini pula, meskipun dengan samaran? Apakah perlu kami menunjuk Muka, atau mereka mau maju sendiri ke depan? Sambung Zong Ngeiksia penuh kemenangan. Ketua Ding Tao, apa jawabmu terhadap dua hal itu? Tanyanya dengan seringai mengejek di wajahnya. Terhadap pertanyaan Zong Ngeiksia itu, termangu-mangu Ding Tao tak bisa menjawab. Tentang obat Dewa Pengetahuan, memang dia pernah meminumnya. Meskipun dia tidak sadar, bahwa selama ini dia masih terus-menerus mengkonsumsi obat. Itu lewat berbagai kera, tapi ragu juga dalam hatinya apakah efek dari obat itu tidak tersisa dan terdeteksi oleh Hwa Ngello. Apalagi ketika ditanya mengenai sepasang iblis Muka Giyok. Selagi dia termangu, Ma Song Kuan dan Ciu Lin He pun berkata dengan lantang. Memang kami berdua, sepasang iblis Muka Giyok telah lama mengikut Ketua Ding Tao. Tapi hal ini adalah di luar tahunya, bukankah kalian semua tidak akan pernah tahu siapa kami ini dengan semaran yang kami pakai sekarang? Jadi bagaimana Ketua Ding Tao bisa tahu siapa kami ini sebenarnya? Demikian ucap Ma Song Kuan membuat geger suasana. Selama Malang melintang sebagai tokoh sesat, sudah ada banyak dendam diatabarkan. Sekarang begitu banyak tokoh persilatan berkumpul, tentu tidak sedikit yang menyimpan dendam pada sepasang iblis itu dan teriakan-teriakan pun mulai muncul di antara mereka semua. Jika Ketua Ding Tao benar tak bersalah, serahkan sepasang iblis itu pada kami untuk kami cincang, seru salah seorang tokoh yang datang pada pertemuan rahasia yang diadakan Zong Weiksia. Orang ini dan beberapa orang lain, sengaja diundang karena permusuhan mereka dengan sepadang iblis Muka Giyok. Dengan Sabtu Seruan itu, segera saja suasana jadi ramai oleh teriakan-teriakan lain yang bernada sama. Belum lagi rada suasana, terlihat Murong Huolin menggendong Putra Ding Tao, Murong Ding Yuan bersama dengan Hua Ying Ying dan Hua Inge Lo memasuki ruangan dan diantarkan ke tempat Bik Su Hongzhen dan Pendeta Chongksan. Beberapa orang yang melihat kehadiran mereka, dengan segera menunjuk dan menyampaikan kabar itu pada yang lain. Suasana pun menjadi semakin riuh rendah dengan hujatan, semakin yakinlah mereka pada tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada Ding Tao. Ding Tao menyerahlah. Serahkan dirimu untuk ditangkap, aku berjanji tidak akan ada yang melukai dirimu maupun pengikut-pengikut setiamu. Suara Murong Yun Hua tiba-tiba terdengar lantang dan disambut riuh suara orang. Chou Li yang menatap tajam ke arah Murong Yun Hua, pikirannya menghitung-hitung setiap kemungkinan. Memandangi wajah Murong Yun Hua yang menyiratkan ekspresi kemenangan. Melihat kera Murong Yun Hua menyandarkan diri pada bahwa Wang Renfu. Mengingat kembali setiap kejadian-kejadian yang berhubungan dengan Murong Yun Hua. Dan sebuah perasaan ngeri, serta nyerinya dikhianati menyusup ke dalam hatinya. Dengan suara tertahan dia menarik keras lengan Ding Tao dan berbisik, ketua Ding Tao, jangan menyerah, cepat lari. Kita sudah dikhianati orang. Kita sudah dijebak. Cepat lari. Suaranya makin lama makin keras, menyadarkan setiap orang di sekeliling Ding Tao. Meskipun mereka belum sampai memahami seluruhnya pemikiran Chou Liang, keadaan di sekeliling mereka sudah memberitahukan pada mereka kebenaran dari perkataan Chou Liang. Bersamaan mereka pun berseru dan yang dekat dengan Ding Tao berusaha menarik-narik lengan pemuda itu. Ketua, sadarlah. Lari, pergi sekarang juga. Ma Song Kuan dan Chou Lin Hei yang sempat tercenung memandangi wajah Murong Yun Hua, tiba-tiba meraung marah, sambil menggerung hebat mereka tiba-tiba mengebrak kepungan terdekat, buka jalan untuk ketua Ding Tao. Mendengar seruan ini, terbangkitlah semangat juang setiap pengikut Ding Tao yang setia, jumlah mereka tidak lebih dari 30 orang, namun kemarahan mereka sempat membuat. Ngeri setiap orang sehingga jalan pun terbuka untuk sesaat. Tapi di pihak lawan ada Zhong Mek Xia dan Guang Yong Kuang, bahkan ada pula bersama mereka tetua Ksun Xiaoma dan ketua partai pengemis Bai Chung Ho, dengan cepat jalan itu pun menutup kembali. Apalagi Ding Tao sendiri masih saja termangu-mangu di tempatnya, tidak bisa menerima kenyataan bahwa Murong Yun Hua sudah mengkhianati dirinya. Otaknya masih saja berputar berusaha mencari kemungkinan lain dari perangkap yang ada di hadapannya ini. Tidak mungkin dia, bukan dia, demikian Ding Tao bergumam pada dirinya sendiri. Beruntung mereka yang maju menyerang sampai saat itu belum bisa mencapai Ding Tao yang berada di tengah-tengah perlindungan pengikut-pengikutnya yang setia. Pertarungan Riuh itu baru sempat berjalan beberapa jurus, ketika sebuah raungan dengan suara rendah bergema, berbarengan dengan sebuah syutan tinggi menggetarkan setiap orang dan membuat gerakan mereka terhenti di tempatnya. Dua bayangan berkelebat cepat ke arah Ding Tao. Sebuah hawa serangan yang menduru, menyerang hebat ke arah Ding Tao dan para pengikutnya. Begitu kuat hawa murni yang dihempaskan, sehingga kumpulan orang yang demikian banyaknya itu pun tersibak di hadapan dua orang tersebut. Bahkan Ding Tao yang masih termangu pun dibuat bangkit semangat bertarungnya menghadapi serangan yang hebat itu. Dalam sekejapan saja, segera hawa murni meledak ke segala penjuru, dua bayangan itu bukan lain adalah Biksu Hongzhen dan pendekta Chongxan. Ding Tao. Matilah kau, seru pendekta Chongxan dan pedangnya pun berputaran seperti pusaran angin peting beliung, mengancam segala yang ada di depannya. Ilmu Ding Tao boleh saja seluas lautan, namun di hadapan serangan pendekta Chongxan, pemuda itu hanya mampu menangkis dan bergerak mundur. Belasan jurus berlalu dengan cepat tanpa Ding Tao mampu membalas, dalam sekejapan mata, segera saja Ding Tao terdesak mundur hingga keluar ruangan. Tak urung keadaan di luar pun menjadi heboh dan kacau tak karuhan. Ketika di dalam ruangan terjadi huru hara, yang di luar sudah sibuk menduga-duga, begitu pintu pecah berhamburan dan tiga orang itu melesat keluar, keadaan pun jadi semakin kacau. Habis jurus serangan pendekta Chongxan, segera Biksu Hongzhen ganti menyerang. Jika serangan pendekta Chongxan seperti angin peting beliung, maka hempasan-hempasan hawa murni yang dilemparkan dari sepasang telapak tangan Biksu Hongzhen tak ubahnya badai di samudera yang mengamuk. Serangan yang membabi buta, membuat keadaan semakin kacau, bukan hanya Ding Tao yang didesak mundur, mereka yang hendak mengejar pun dibuat terhenti di tempatnya. Kemarahan Ding Tao sudah sampai di ubun-ubunnya, jika sejak tadi dia segan untuk mengangkat senjata melawan dia orang tokoh tua itu, lama-kelamaan, habis pula kesabarannya. Difitnah, dikhianati dan sekarang diserang tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Segala yang dibangun hancur pula dalam sehari, luapan emosi itu pun tak tertahankan lagi, hawa pedang pun berkesiuran menyambar dari kedua telapak tangannya. Pedang angin berbisik tentu saja tak dibawa, karena Ding Tao datang bukan hendak berperang, melainkan untuk menikah dengan cinta pertamanya. Tapi latihan yang dilakukannya selama berbulan-bulan sekarang baru ditunjukkan hasilnya, apalagi Ding Tao sama sekali tidak menahanan tenaganya, ditambah dengan kemarahan maka hebatlah perbawah yang dihasilkan. Belasan jurus pun berlalu, dua orang melawan satu orang. Dua orang tokoh utama dari generasi tua, melawan tokoh utama dari generasi muda. Masakan Ding Tao sehebat itu. Memang terlihat hebat pertarungan mereka, namun semarah-marahnya Ding Tao dia tidak jadi buta hatinya. Pemuda itu pun mulai menyadari bagaimana dalam serangan-serangannya dua orang tokoh tua itu meninggalkan lubang-lubang tempat dia bisa meloloskan diri. Dalam belasan jurus itu, sadarlah Ding Tao, betapa dua orang itu berniat baik pada dirinya. Bukan hanya Ding Tao, orang yang punya otak dengan sendirinya sedikit banyak sadar apa yang sedang terjadi. Namun siapa yang berani menuduh dua orang tokoh tua itu sedang bermain sandiwara. Semakin lama, tentu saja semakin kentara, betapa mereka berdua memberi kelonggaran pada Ding Tao. Seharusnya Ding Tao tahu diri dan menerima maksud baik orang, dan bukannya Ding Tao tidak tahu diri, tapi setiap kali dia hendak beranjak pergi, teringatlah dia pada para pengikutnya yang masih pula bertarung menghadang serbuan Zhong Meixia dan kawan-kawannya yang hendak menyerbu keluar. Zhong Meixia tentu saja tidak buta, dia pun dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi, dasar otaknya Li Qin dengan cepat dia menemukan kelemahan dalam rencana Bik Su Hongzhen dan pendekta Chongxan. Dengan seringai licik dia pun memberikan perintah, jangan bunuh seorang pun. Jangan sembelarangan menumpahkan darah orang tak bersalah. Tangkap mereka semua hidup-hidup. Beri kesempatan pada yang mau menyerah. Ya, sehebat-hebatnya permainan silat pengikut Ding Tao yang setia, jumlah mereka tidaklah sebanding dengan para penyerangnya. Dalam belasan jurus itu, sudah beberapa orang mengejang ditinggalkan nyawanya, beberapa orang yang lain sudah mulai terluka. Hanya tokoh-tokoh lihat macam Masongkuan, Chulin He, Futong, Liu Chuncao dan belasan yang lain yang masih bertahan. Jika Zhongxia tidak memberikan perintah, niscaya dua puluhan orang yang masih bertahan itu akan mati pula meregang nyawa dan tidak ada lagi talih yang menahan kepergian Ding Tao. Justru dengan perintah yang sepertinya memberi jalan hidup pada lawan, dia menciptakan belangu yang tak terlihat bagi Ding Tao. Sekaligus mempermalukan dua orang tokoh tua itu, entah orang akan menggunjingkan bagaimana mereka bersandiwara, atau orang. Menggunjingkan ketidakmampuan mereka menangkap Ding Tao yang bertarung seorang diri. Ding Tao pun bertarung semakin mengebu-gebu, dia mengerti kesusahan orang, di saat yang sama tidak bisa pula melarikan diri. Meski demikian sampai berapa lama Bik Su Hongzhen dan pendekta Chongxan bisa berpura-pura, sementara ratusan tokoh-tokoh dunia persilatan berdiri di sana menyaksikan jalannya pertarungan. Baik mereka yang berada di pihak Zhongxia, maupun mereka yang hanya menjadi penonton dan masih bingung dengan apa yang terjadi. Zhongxia pun tertawa dalam hati, sering mengejek tak lepas dari wajahnya. Tapi Zhongxia pun masih salah perhitungan. Ma Songkuan yang menyadari apa maksud seruan Zhongxia tiba-tiba melompat mundur dan membuat jarak dengan lawan-lawannya. Dengan sendirinya Chiu Lin He mengikuti apa yang dilakukan suaminya. Zhongxia dan tetua Ksun Xiaoma yang berpasangan menahan serangan dua orang itu pun tidak buru-buru mengejar, karena lawan masih berada dalam kepungan. Ah, apa kalian berdua sudah hendak menyerah? Tanya Zhongxia dengan alis terangkat. Sepasang suami istri itu bisa dikatakan sudah menjadi ujung tombak dari dua puluhan pengikut Ding Tao yang lain, ketika mereka mundur dan mengendurkan serangan, dengan sendirinya yang lain pun mengikuti. Di lain pihak Zhongxia sudah menjadi pimpinan dari persekutuan untuk melawan Ding Tao, ketika Zhongxia tidak maju mendesak lawan yang mundur, sekalian orang yang bermufakat dengan dia pun ikut menahan serangan dan sekedar membangun kepungan yang rapat. Ma Songkuan tidak segera menjawab pertanyaan Zhongxia, sekilas saja dia memandang ketua partai Kongtong itu. Seakan-akan mengesankan betapa tidak berharganya Zhongxia untuk didengarkan. Tapi apa yang dilakukan berikutnya, sungguh membuat hati setiap orang berdebar dan tercekam. Ketua Ding Tao Lari, suaranya menggelegar menarik perhatian setiap orang, termasuk Ding Tao, Bik Su Hongzhen dan pendekta Chongxian. Dan dalam sekejapan itu, ketika Ma Songkuan melihat pandang mati Ding Tao tertuju ke arahnya, maka pedangnya pun berkelebat dengan cepat. Cepat, secepat kilat, serangan pedang tercepat yang pernah dialakukan sepanjang hidupnya. Pedang Ma Songkuan berkelebat tanpa bisa ditahan seorang pun, tidak pula bisa dihindari oleh sasaran serangan pedang itu, pun sasarannya memang tidak berusaha menghindar sedikitpun. Pedang Ma Songkuan berkelebat menebas batang lehernya sendiri. Jantungnya sedang berdebar cepat, setelah mengerahkan sekian banyak tenaga. Emosinya meluap-luap oleh rasa marah dan putus asa. Darahnya dipompa kencang mengaliri seluruh tubuhnya. Ketika pedang menebas lehernya, darah pun memancar seperti seminguran gunung berapi. Setiap orang masih tertegun tak mengerti, ketika Ciu Lin Hei berteriak pergi. Dan darah pun kembali menyembur. Chou Liang yang berada di tengah-tengah kerumenan itu, memandangi kematian Ma Songkuan dan Ciu Lin Hei dengan metu nanar. Di antara mereka semua, mungkin hatinya lah yang paling pedih. Pengkhianatan Murong Yun Hoa terhadap Ding Tao, dirasakannya seperti pengkhianatan seorang kekasih. Ditambah lagi kesadaran, betapa dia yang mengatur pernikahan ini, seharusnya dia bisa menyadari apa yang terjadi, bila saja dia tidak sedang dimabuk cinta. Mabuk cinta pada istri Ding Tao, orang yang memberikan kepercayaan begitu besar pada dirinya. Penyesalan tiada cara, ditambah lagi melihat tatapan Ding Tao di kejauhan yang mengkhawatirkan keadaan mereka semua. Sambil mengeluh pendek dengan permintaan maaf yang tak tersampaikan, Chou Liang menggerakkan sebilah pedang di tangannya, menebas nadi yang ada di leharnya. Sepanjang pertarungan, pedang Chou Liang tak pernah menyentuh tubuh lawan, tapi dengan satu gerakan itu ribuan kata tercurahkan dalam tindakan. Pendeta Liu Chun Chowar menyaksikan itu semua dengan air metu berlinang, sebelum kemudian tertawa berkakakan, mengiringi tersemburnya darah untuk kesekian kalinya membasai gedung pernikahan itu. Tanpa bisa ditahan lagi, pedang-pedang pun berkelebatan menabas putus leher masing-masing, satu orang, dua orang, tiga, empat, susul menyusul mereka rebah meregang nyawa, sementara merahnya darah membasai tanah. Setiap orang hanya bisa mendulu, baik, lawan maupun kawan termangu. Bahkan Zhong Neixia pun tak sempat berpikir dan hanya bisa mendelong melihat darah menyembur kemana-mana, seringnya di wajahnya terhapus, benaknya kosong tak mampu berpikir sedikitpun. Di antara dua puluhan orang itu ada pula San Gao, San Liang, Qin Hun dan Qin Bai Yu. Sebagai orang muda, dengan sendirinya berdarah panas, San Gao pun cepat hendak menebas lehernya sendiri, namun ayahnya yang lebih matang dengan cepat menahan lengan putra kebanggaannya itu. Tahan. Sudah cukup, seru San Liang. Seruan San Liang menyadarkan Qin Hun yang dengan cepat menahan pula lengan putranya Qin Bai Yu, sementara sisa yang lain tak ada yang menahan dan dengan sendirinya satu per satu bertumbangan menebas leher sendiri, atau menusuk jantung sendiri, memutuskan rantai yang menahan Ding Tao di sini. Dengan matel yarnya Lang San Gao menatap penasaran pada ayahnya. Begitu dia menatap, terlihatlah pandang matah, teduh dari ayahnya, sendau namun juga mengisyaratkan keteguhan hati yang tak pernah hilang. Ayahnya tidak berkata apa-apa. Hanya menunjuk ke arah Ding Tao yang sudah berada jauh di luar kepungan. Apalah yang terjadi dengan Ding Tao? Apalah yang dirasakan pemuda itu jika bukan sebuah kiamat? Ketika dia melihat Ma Song Kuan menebas lehernya sendiri? Apalagi ketika berturut-turut para pengikutnya yang setia mengorbankan nyawa, meminta dia untuk pergi melarikan diri. Masihkah dia hendak bertahan, jika itu artinya kematian bagi para pengikutnya? Sebuah lolongan menyayat hati terlontar keluar dari dada pemuda itu. Biksu Hongzhen yang tanggap dengan keadaan, menggerakkan kedua telapak tangannya, mendorong ke depan, sebuah hempasan hawa murni yang kuat melemparkan pemuda itu jauh ke belakang. Di saat yang sama, di telinga Ding Tao terdengar bisikan pendekta congksan, lembut namun terdengar jelas, seperti berbisik tepat di dekat telinganya. Larilah ke arah barat. Pikiran pemuda itu sudah pepat, layaknya tubuh tak berjiwa, tak ada yang memimpin gerak tubuhnya, semata digerakan naluri yang paling dasar. Tanpa berayal, tanpa menyimpan-nyimpan tenaga, begitu kakinya menginjak tanah, setelah dihempaskan pergi oleh tenaga Biksu Hongzhen, pemuda itu pun bergerak. Berlari, melompat, menabrak apa saja yang ada di depannya, seperti kuda liar yang membedal pergi berlari, ke arah mana Biksu Hongzhen melontarkannya, yaitu ke arah barat. Suasana masih serba bingung, ketika suara tegas Biksu Hongzhen mengatasi keributan dan mengambil alih pimpinan dengan cepat, jangan sampai dia pergi melarikan diri, cepat menyebar keempat penjuru. Tutup seluruh harah lari keluar kota. Aku dan rekan pendepta Chongxan akan mengejar ke arah barat. Ketua Zhong Ngeiksia dan ketua Guang Yangkwang pergilah ke gerbang timur, siapa tahu dia mengambil jalan memutar untuk menyesatkan kita. Tetua Ksun Xiaoma dan ketua Bai Chungho harap pergi ke gerbang selatan kota. Biksu Nihuan Feng dan saudara yang lain harap menutup jalan di utara. Perintah itu datang di saat kepemimpinan sedang kosong, jangankan mereka yang tidak ada sangkut lautnya dengan rencana bumi hangus partai pedang keadilan, Zhong Ngeiksia pun sempat bergerak selangkah ke arah timur sebelum dia sadar apa yang sedang terjadi. Namun tanpa menunggu siapapun Biksu Hongzhen dan pendepta Chongxan sudah melesat ke arah barat, demikian juga Biksu Nihuan Feng yang tidak mengerti urusan, diikuti dengan ragu oleh beberapa orang. Dan dengan semangat oleh sebagian yang lain. Langkah kaki Zhong Ngeiksia yang sempat terhenti pun akhirnya dilanjutkan lagi, meskipun rasa-rasanya kakinya ini diganduli beban ratusan kati. Sambil memaki-maki Biksu Hongzhen dalam hati, dia melesat ke arah timur diikuti oleh Guang Yang Puang. Ketua Zhong, bisik Guang Yang Puang. Jangan bodoh. Jika kita menolak, hanya akan menimbulkan kecurigaan orang, biarlah kita pergi ke timur untuk kemudian memutar ke barat, desis Zhong Ngeiksia dengan kesal. Dengan sendirinya tokoh-tokoh lain yang cukup berpengalaman, berpikiran sama dengan Zhong Ngeiksia, secepat mungkin melesat pergi menjauhi kerumunan orang, untuk diam-diam mengambil jalan memutar dan pergi ke barat, mengejar Biksu Hongzhen dan pendekta Chongxan yang terlebih dahulu pergi ke arah itu. Suasana yang demikian ramai, tiba-tiba terasa menjadi sepi karena puluhan orang yang membuat suasana ribut meninggalkan tempat itu. Untuk beberapa lamanya, yang tersisa di sana, saling memandang dengan mulut terkatu perapat dan hati ngilu. Hiasan-hiasan, kursi, bangku dan meja. Hidangan dan segala pernak-pernik sebuah perayaan pernikahan telah berwarna merah. Kata orang merah adalah warna perlambang kebahagiaan. Masihkan saat ini merah berarti bahagia? Sementara merah yang memburat ke segala arah dan menyirati segala penjuru itu berasal dari puluhan tubuh yang sekarang memujur kaku, tubuh dan kepala, bergelimpangan dan terserah kemana-mana. Meski setiap orang dalam dunia persilatan punya ambisinya sendiri-sendiri, tapi kehormatan dan kesetiaan adalah salah satu tiang di mana dunia itu dibangun. Jangankan mereka yang tak tahu ujung pangkal dari keributan hari ini, bahkan banyak dari mereka yang datang ke pertemuan rahasia yang diadakan Zong Mek Sia pun berdiri diam tak ikut mengejar larinya Ding Tao. Dalam hati mereka yang terdalam, selirit rasa kekaguman menyebar perlahan-lahan. Setiap mulut pun terkatuk, membungkam, merenungi dan mengheningkan cipta, bagi jiwa-jiwa yang setia. Meradang murong Yun Hua, tak habis pikir bagaimana Ding Tao bisa lolos dari jeratannya. Matanya menatap nanar pada tubuh-tubuh yang bergelimpangan. Jantungnya berdenyut-denyut oleh rasa amarah, menyadari kesunyian yang ada, memandangi wajah-wajah hirmat yang berdiri mematung di sekelilingnya, seperti orang-orang yang menghadiri pemakaman para pahlawan. Kesunyian itu pun pecah oleh seruan Wong Renfu saat murong Yun Hua tiba-tiba terkulai lemas, pingsan, tepat jatuh di depan pemuda itu. Yun Hua. Yun Hua, Paman Li, Paman Tang Siong cepat bantu aku mengangkatnya ke dalam. Sepertinya dia tak kuat melihat apa yang terjadi di halaman ini, seruang Renfu sambil buru-buru membopong murong Yun Hua masuk ke dalam. Yang dipanggil pun, bergerak tanpa sadar mengikutinya masuk ke dalam, entah apa rasa dalam hati mereka, meski mereka sejak awal adalah orang yang bekerja bagi murong Yun Hua, tapi melihat puluhan orang yang pernah dipanggil saudara bergelimpangan tak berbernyawa, entah kenapa, hati mereka pun rasanya kosong dan hampa. Meski di sana berdiri San Liang, San Gao, Kin Hun dan Kin Bayu, tak ada seorang pun yang berpikir untuk menahan mereka berempat. Dalam waktu sekejap, dari mereka yang merupakan bagian dari sisa-sisa partai pedang keadilan, hanya Tabib Sao Yang, Hua Ying Ying dan Hua Engie Lo yang berdiri. Masing-masing dengan pikirannya sendiri-sendiri. Keributan yang sesaat ini seperti membangunkan setiap orang dari tidurnya. Perlahan-lahan, keheningan itu pun pecah, ada yang bergerak untuk mengumpulkan mayat yang bergelimpangan, ada pula yang diam-diam pergi dari kota Jiang Ling menyadari badai yang baru saja berlalu, ada pula yang diam-diam menyingkir hanya untuk kemudian mengamati dan menunggu perkembangan yang akan terjadi. Kehidupan dunia persilatan pun kembali berputar setelah terhenti sejenak lamanya oleh pengorbanan orang-orang partai pedang keadilan. Ding Tao berlari saja tanpa melihat kiri dan kanan, jika bukan karena biksu Hongzhen membuat setiap orang yang hendak menangkap dirinya harus mengejar ke berbagai arah, tentu cepat atau lambat dia akan tertangkap. Penaganya sudah banyak terkuras, baru dua atau tiga li dilampaui, langkahnya sudah melambat, dengan langkah terhuyung-huyung, seperti seorang yang baru saja minum arak dan sekarang sedang mabuk. Di benaknya masih tergambar jelas, tubuh Ma Song Kuan yang berdiri tegak tanpa kepala, untuk kemudian jatuh rebah ke atas tanah. Kemudian Chulin He, Chow Liang, Li Uchun Chow, Wong Xia Ho, setiap wajah dan nama mereka yang jatuh bersimbah darah, terulang dan terulang dalam benaknya sampai akhirnya pemuda itu terkulai lemas. Sebelum tubuhnya jatuh menyentuh tanah, seseorang sudah menyambarnya dan menyanggah tubuh Ding Tao yang tinggi besar itu. Kakak Hong Ti, bagaimana keadaannya? Tanya Pang Boksi yang menyusul beberapa langkah lebih lambat dari Hong Ti. Sepertinya dia kehilangan kesadaran. Adik Pang Boksi, apa yang terjadi di sana tadi? Tanya Hong Ti sambil membimbing tubuh yang terkulai itu ke sisi jalan, diikuti pandang ingin tahu dari banyak orang. Dengan singkat Pang Boksi menceritakan apa yang terjadi. Pantas saja, tentu guncangan batin yang dia alami sudah tidak tertahankan lagi. Sebentar lagi tentu ketua pendekta Chong San dan Kak Hong Zhen akan tiba pula menyusul kemari. Marilah kita percepat perjalanan kita ke tempat yang sudah. Ditentukan, ujar Hong Ti sambil mempercepat langkahnya. Pang Boksi pun segera memapah Ding Tao dari sisi yang lain, berdua mereka bergerak dengan cepat menuju tempat yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Memasuki sebuah rumah di antara deretan rumah di sebuah perkampungan, mereka disambut oleh saudara-saudara mereka yang lain dan Wang Sulin Guru, apa yang terjadi dengannya? Tanya Wang Sulin dengan cemas. Nanti saja aku ceritakan, tidak ada banyak waktu, sekarang kita jalankan rencana kedua, ada banyak orang melihat aku dan guru Hong Ti memapah diap ke tempat ini, ujar Pang Boksi menjawab pertanyaan Wang Sulin sementara Hong Ti sudah bergegas ke bagian lain dari rumah itu. Tidak lama kemudian terlihat empat ekor kuda keluar dari perkampungan itu, menuju jalan utama kota di mana mereka bisa bergerak lebih cepat. Masing-masing kuda ditunggangi dua orang. Sampai di sebuah persimpangan, rombongan itu pun berpencar ke dua arah. Dua ekor kuda menuju ke arah barat, dua ekor yang lain menuju ke arah utara. Mencapai jarak tertentu dan sampai pada persimpangan yang lain kembali mereka berpencar, hingga akhirnya masing-masing kuda. Dengan dua penunggangnya, mengarah ke empat gerbang kota yang berlainan, barat, utara, timur dan selatan. Di mana mereka berpencar dan jalan yang mereka lalui sudah mereka pilih sejak beberapa hari sebelumnya, dengan sendirinya mereka bergerak dengan cepat tanpa ragu-ragu dalam memilih jalan yang hendak dilalui. Biksu Hongzhen dan pendepat Chongxan yang tentunya sudah tahu rencana mereka, mengejar seakan-akan tidak mengetahui arah yang mereka tuju. Kedua orang tokoh itu berhenti di perkampungan tempat Ding Tao dibawa masuk, bertanya-tanya pada orang di sekitar jalan, sebelum mengejar ke arah empat ekor kuda itu pergi. Sampai di persimpangan pertama, mereka pun berpisah. Biksu Hongzhen mengejar pasangan kuda yang pergi ke arah barat, sementara pendepat Chongxan mengejar yang pergi ke arah utara. Beberapa waktu kemudian, dalam waktu yang hampir bersamaan Tetua Ksun Xiaoma, Ketua Partai Pengemis Bai Chungho, Ketua Partai Kongtong Zhong Wixia dan Ketua Perguruan Kunlun Guang Yang Kuang, sampai pula di perkampungan tempat Ding Tao dibawa dan mendapatkan jawaban yang sama, seperti jawaban yang diberikan orang-orang di tempat itu pada Biksu Hongzhen dan pendeta Chongxan, tentu saja dengan tambahan bahwa beberapa saat sebelumnya ada seorang Biksu Buddha dan seorang pendeta Tao menanyakan hal yang sama. Empat ekor kuda? HMM, ku kira tentunya empat ekor kuda itu akan berpencaran pula keempat mata penjuru, Ujar Bai Chungho, mereka berempat sedang berunding setelah mendengarkan keterangan dari orang-orang yang menyaksikan hal itu. Tidak disangka, Ding Tao sudah menyiapkan rencana untuk melarikan diri. Apakah menurut kalian ada yang membocorkan rencana kita ini? Tanya Guang Yang Kuang dengan alis berkerut. Kemungkinan itu bukannya tidak ada, rencana ini melibatkan begitu banyak orang. Semakin banyak orang kemungkinan bocor tentu semakin besar, Ujar Bai Chungho. Zhong Wixia menggelengkan kepala, tidak, meskipun ada banyak orang yang diikutkan dalam rencana ini. Jumlah mereka yang mengetahui detail rencana ini tidak sebanyak yang terlihat. Selain itu, setiap mereka yang diikutkan sudah diperhitungkan dengan masak dan diawasi syang dan malam. Tetua Ksun Shoma mendengus kesal mendengar nada suara Zhong Wixia yang sedemikian yakinnya dengan rencana yang dibuat Murong Yun Hua. Zhong Wixia pun melirik tajam pada Ksun Shoma tapi Guang Yang Kuanglah yang pertama kali menanggapi dengusan Ksun Shoma. Tetua Ksun sepertinya tidak suka dengan rencana kita, sejak awal terlihat setengah-setengah dalam bertindak. Jangan-jangan kebocoran ini bermula dari pihak Hoasan. Tetua Ksun, ku harap tetua tidak lupa, penerus generasi ketua Hoasan sekarang sudah bermarga Murong, ujar pemuda itu sambil menatap tajam pada Ksun Shoma.